Hai Horas Orang Medan lagi hai 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 laiku jangan lupa jangan lupa lainnya jadi hari ini kita mau sok pandai-pandaian buat acar padahal tak pernah buat karena pakai pengen mau buat jadi aku minta buatkan sok pandai-pandai yang jadi ketak kami tak tahu ini kami guna ini satu timur Hai wortel tiga dengar Hai mula-mula Hai apa ini namanya depan-depan mula kalau Inggris cakap radius-radis kalau Malaysia cakap aku pun tak tahu ini apa namanya teman-teman suamiku bilang ini namanya kalau di Nepal mula hai 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 kalau medan cakap mulai itu saya sehera mau pajajoran mula-mula nah kan Hai ditepadibatama Hai wangi dok tanon amin Hai 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 jadi ini kita mau Hai parut pakai ini Oh namanya loba Hai ini parut atau di ini di pantai yang saya rasa ini tak boleh dah harus dipotong jadi kita akan potong-potong nah kita akan dipotong-potong tadi ada apa? tadi ada apa? makan nasinya apa? teman-teman ada sebagian teman-teman kita yang tanya suami aku tak kerja ketak nah buat sekarang ini suami aku masih ngajar anak-anak karate jadi itu hari dia pernah masuk pagi ngajar pagi jadi dia berangkat jam 5 dia balik jam 7 tapi sekarang ini karena budak-budak itu banyak yang bilang apa ya? nah orang itu kalau masuk pagi orang itu pun ada sekolah juga sekolah? nah ada sekolah juga ada sekolah, ada kerja ada yang kerja jadi budak-budak itu atau anak-anak itu bilang masuk sore saja jadi suami aku perginya jam 5 atau setengah 6 5.30 berangkat dari sini baliknya jam 7 kayak gitu jadi buat sekarang ini suami aku masih jadi ngajar budak ngajar anak-anak apa karate jadi ini kami lanjut dulu teman-teman teman-teman sambil bercerita kita Bapak jangan diam aja ha? sambil kita berceritakan teman-teman sambil kita masakkan biar jangan seti kali waktu potong-potong ini soalnya ini sok kepande-pandean kami dua ini tak pernah masak tak pernah buat acar tapi sok kepande-pandean masak acar bahannya saja kami dua tak tahu tapi buat aja lah anak-anaknya sok kepengen kan jadi itu hari ada juga teman-teman kita kan aku ada buat video yang buat syarat-syarat mau nikah dengan orang Nepal kayak mana jadi ada yang tanya iya iya kak semudah itu lepas itu emang immigration tak tanya ke immigration Malaysia dengan immigration sini bertanya tapi orang itu tak aja kayak mana ya tak semua sangatlah ditanya cuma biasalah kan kalau di immigration itu orang itu kemungkinan atau itu hari dia tanya mau balik sana ke aku cuma jawab iya mau balik sana jalan-jalan aku ngomongnya aku datang kesini itu cuma jalan-jalan lepas itu dia tanya lepas itu nanti langsung balik Indonesia dari sana ya aku jawab iya jadi orang itu tak banyak sangat tanya kalau immigration Nepal orang itu tak banyak tanya juga dia cuma tengok visa kita yang kita sudah bayar lepas itu dia minta paspor dia tengok muka kita betul tetap karena itu hari kita balikkan masih keadaan yang pakai face mask kan karena di sini pun ada sebagian orang kalau pergi-pergi itu pakai ada yang pakai face mask ada yang tak kalau kalau apa Indonesia ngomong apa itu face mask masker masker nggak ya iya ada sebagian pakai itu ada yang tidak tapi tapi sekarang ini sudah kebanyakan orang dekat orang di sini kalau mau pergi kemana-mana sudah banyak orang tak pakai face mask lagi jadi teman-teman aku yang ada di Malaysia yang ada di Malaysia yang ada sayang-sayang juga dengan Nepal mungkin mau balik sini tapi takut mau balik mau balik Nepal karena dulupun aku mau balik sini takut juga ya bertanya-tanya juga bagaimana sih dekat kemana nanti balik immigration bilang apa tanya apa boleh ke paskor ini boleh ke balik ke Nepal guna paskor ini kayak gitu jadi itu hari aku bertanya tanya banyak orang juga aku tanya-tanya kan gimana sih caranya balik gimana sih caranya balik nah kan aku kerjanya di Johor Johor itu kan dekat dengan Singapura sayangnya jadi kebanyakan kalau teman-teman kita dulu sebelum Corona kebanyakan teman-teman kita itu kalau cuti dua hari gitu orang itu langsung pergi Singapura jalan-jalan kalau aku sih gak pernah pergi Singapura walaupun dekat lapas lapas tuh orang itu pergi Singapura jalan-jalan disitu baru aku berpikir kok orang ini kalau Singapura itu kan sudah dikira walaupun tetanggaan dengan orang Malaysia tapi itu kan sudah luar negeri juga ya jadi aku berpikir kok orang ini guna paspor itu guna paspor kita pekerja itu boleh pergi Singapura kalau boleh pergi Singapura paspor berarti boleh dong pergi Nepal itu saja aku pikirkan jadi aku cari 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 dekat Google apa sih perbedaannya paspor pekerja dengan paspor jalan-jalan ya ya paspor jalan-jalan kan rupanya perbedaannya itu kalau di bagian paspor ngamuk tak ada bedanya cuma kalau di kalau paspor kita pekerja itu kita cuma guna yang itu berapa yang paspor yang sikit lembarannya itu karena kita itu kan tak keluar masuk tak keluar masuk macam tak keluar masuk ke luar negeri kayak gitu kan kita menetapnya kerja di sana paling kan kalau kita balik itu satu kali satu kali satu kali dua tahun itu pun kalau ada cuti itu kan nah jadi orang itu persis bagi kita paspornya itu atau lembaran paspor kita itu lebih sedikit daripada orang yang pergi jalan-jalan ke luar negeri jadi itu saja teman-teman bedanya jadi ini aku akan lanjut dulu nanti kita tengok lagi hasilnya oke teman-teman ini ada bawang putih bawang merah dengan jahe aku blender kami akan guna ini dengan garam teneng garam dengan cewe bubuk nah ini cewe bubuk teman-teman suamiku bilang dia akan guna cabai hijau ini tak tahu memang pakai cabai ke ya tengok dia cari tengah cari di google di google atau youtube kayak mana sih caranya apa sih bahannya namanya juga tak pernah buat kan ya sudah lah belajarlah kami dua ini mumpung tak ada kerja aku ingat tadi ini sikit teman-teman rupanya sudah banyak jadi wortelnya itu tadi ada tiga aku guna dua saja satu lagi ya ini suami aku bilang tak payah udah kebanyakan jadi ini tangan bersih ya aku akan masukkan ini apa ya berarti letaklah garam dulu ya jadi disini ini ini pun buat ajar juga soalnya ku bilang dia cakap dia ngomong ini asam ya ini asam aku rasa kayak cuka kita lah ini cuka Indonesia itu tapi ini kok hitam ya aku tak tahu lah tapi dia cakap tapi dia bilang ini untuk acar juga penampakannya ini apa namanya til til nah ini kita guna til tak tahu ini ada kata ada nggak ini di Indonesia til ini tak tahu jadi aku aduk dulu ini dibiar berapa lama ya didiamkan berapa lama 10 minit aduk 10 minit aduk ya didiamkan 10 minit aduk trus tak tahu enak 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 cakap sedikit garam lah ini aduh kan i tak pernah masak ini tak pernah balni ini selamat menikmati selamat menikmati jadi inilah bentuk acar kita oke sampai jumpa lagi teman-teman di video kita selanjutnya jangan lupa like dan subscribe video kita ya teman-teman terutama dengan orang-orang medan support dong video kami ini dukunglah video kami ini sampai jumpa bye bye oras selamat menikmati